Halo semuanya, saya Jason Iskandar, saya penulis dan sutradara film Akhirat A Love Story. Buat film pendek, ketika saya masih berusia 17 tahun waktu itu, sebelum membuat film pendek, saya belajar fotografi dan desain grafis. Dan setelah belajar dan mencoba mendesain dan memotret, saya merasa ruangnya itu tidak cukup banyak. Sampai akhirnya saya berkenalan dengan film atau video waktu itu. Dan mencoba membuat video-video pendek dan waktu itu saya merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat. Karena paling luas dan punya kesempatan untuk bercerita lebih banyak. Dan di saat yang sama waktu itu saya ikut workshop film dokumenter. Dan di situ bertemu dengan mentor-mentor yang lebih berpengalaman di industri film. Dan akhirnya membuka jalan saya ke industri film. Kemudian ketika kuliah, saya pindah ke Jogja. Dan belajar, justru tidak belajar film waktu itu di sana. Belajar sosiologi di UGM. Tapi seperti yang kita tahu, di Jogja banyak sekali komunitas film yang akhirnya membuat saya berkenalan dengan dunia film pendek yang lebih luas lagi. Bukan cuma di Jakarta, tapi di Jogja. Dan di Jogja waktu itu ada beberapa nama yang sekarang sebenarnya sudah menjadi sutradara yang establish di Jakarta. Seperti Mas Ifais Fansyah, Mas Yosef Angginun, terus Mas Bewe Perubahan Negara, dan masih banyak lagi lah. Jadi di Jogja itu sebenarnya kayak semacam, walaupun saya tidak kuliah film, tapi berkenalan dengan orang-orang ini. Jadi saya anggap sebagai kuliah film saya yang tidak formal lah gitu. Karena di sana setiap minggu selalu ada pemutaran film, terus selalu ada diskusi, dan mungkin karena kotanya tidak besar, jadi kayak kita sering bertemu satu sama lain lah gitu, dan saling bertukar ide, bertukar pikiran gitu. Jadi sebenarnya itu yang kemudian, kayaknya untuk menjadi pembuat film pendek perlu semacam komunitas yang bisa saling menjaga spirit ini sih sebenarnya untuk terus membuat film pendek. Sebetulnya ide membuat film panjang pertama ini sudah ada sejak 2015, walaupun waktu itu judulnya bukan Akhirat Love Story, tetapi cerita yang lain gitu. Nah, cuma ketika tahun 2018, waktu itu saya bertemu dengan Mas Aura Chandra dari Base Entertainment, yang sedang mencari beberapa ide film gitu. Dan kemudian saya mempresentasikan beberapa ide, salah satunya Akhirat Love Story, dan kemudian itulah yang akhirnya kita putuskan bersama untuk lanjut kita produksi menjadi sebuah film. Nah, Akhirat Love Story, akhirnya kami pilih menjadi film panjang pertama saya dan studio Antelope juga, karena menurut saya, satu paling relatable, karena usia karakternya itu sangat dekat dengan usia saya. Kemudian yang kedua, saya rasa genre-nya ini menarik banget buat dijadikan film panjang pertama, karena bisa men-showcase banyak hal gitu. Genre-nya kan film romance, genre-nya romance fantasy, dan di romance fantasy ini ada kemungkinannya tak terbatas gitu, karena seperti kita tahu lah cerita fantasy gitu, dan secara pembuatan juga bukan film yang mudah, karena fantasy kita selalu tahu membutuhkan teknis yang cukup sulit, dan di saat yang sama juga penceritaan juga cukup sulit. Jadi menurut saya kayak cukup lengkap untuk bisa men-showcase apa yang kita punya gitu, apa yang potensi yang kita miliki di film panjang pertama gitu. Makanya akhirnya kami sepakat buat memilih akhirat Love Story sebagai film panjang pertama. Film pendek menurut saya sangat penting, karena film pendek lah yang mempertemukan saya dengan banyak orang yang sekarang ada di industri film gitu. Seperti misalnya tadi saya cerita, film pendek saya yang berjudul Seserahan, waktu itu diputar di G-Fest atau Jakarta International Film Festival gitu. Dan di sana kebetulan ditonton oleh Mas Aura Lovenson Chandra yang tadi saya ceritakan, dan akhirnya setelah itu membuka kemungkinan baru. Setelah itu kita bekerja sama di beberapa proyek, waktu itu proyek iklan sih sebenarnya branded content, yang dikerjakan oleh studio Antelope juga, walaupun kita sama-sama tahu bahwa kita ingin membuat film gitu. Dan akhirnya kesempatan itu di 2018 ketika kita ketemu lagi dan ngobrol soal pembuatan film panjang, dan terus setelah akhirnya kita berkolaborasi gitu di situ. Dan itu satu hal sih, film pendek membuka, apa ya, terutama dengan adanya festival film, berbagai macam festival film di Indonesia yang mempertemukan kita dengan pelaku industri gitu. Yang kedua pastinya sebenarnya film pendek jadi tempat eksplorasi yang tepat sih sebenarnya untuk kita bermain-main gitu. Karena kan yang berbeda adalah film panjang ada investasi di situ, dan tentu saja kita berpikirnya jadi lebih bermain aman lah, bukan-bukan yang aman ya, cuman lebih kayak lebih hati-hati gitu. Sementara kalau di film pendek karena ruangnya sangat bebas, tidak ada investasi di situ, terus kemudian juga nggak ada apa, tidak semua dibuat atas pilihan-pilihan personal kita sebagai pembuat film, jadi kita bisa bermain-main banget di film pendek. Nah, bermain-mainnya itulah yang penting untuk jadi apa ya, kayak semacam sandbox bagi filmmaker buat, buat eksplorasi mencoba ini, mencoba itu, mungkin gagal di satu film, terus kemudian mencoba membuat lagi, sampai akhirnya kita mulai menemukan voice kita sih, menemukan voice kita itu jadi penting karena voice inilah yang kemudian akan jadi jembatan kita ke film panjang. Karena di film panjang voice itu jadi penting banget kan. Itu sih yang menurut saya ada dua hal kenapa film pendek itu penting. yang membedakan akhirat love story dengan film romance lainnya tentu saja adalah pertama genre fantasy yang dituangkan di dalam film ini. Seperti yang tadi, mungkin saya sudah pernah cerita bahwa salah satu kekuatan genre fantasy adalah membawa penonton ke sebuah titik di mana mengajak penonton berandai-andai apabila ketika mereka ada di sebuah situasi yang mungkin kita tidak bisa alami gitu setiap hari, tetapi dalam ketika di bingkai dalam film bisa gitu, dan kita mengajak penonton berpikir kalau ada di posisi itu apakah ia akan membuat keputusan yang sama dengan Timur Mentari atau mungkin mereka punya pendapat lain yang bisa jadi gak ada salahnya juga gitu. Nah menurut saya kekuatan dari fantasy itu dan menurut saya cerita akhirat love story akan mengajak penonton untuk seperti itu gitu, membawa penonton berandai-andai. Yang kedua, yang membedakan akhirat love story dengan film romance lainnya mungkin disini ada banyak sekali karakter yang akhirat kita tidak hanya membicarakan cinta antara sepasang kekasih saja gitu, tetapi membicarakan cinta dalam arti yang lebih luas, mungkin cinta seorang anak ke ayahnya, seorang ibu ke anaknya, atau cinta ke adik kandung, cinta ke sahabat, dan sebagainya itu akan jadi salah satu hal yang mungkin akan dibahas secara-secara general di film akhirat love story. Apa cita-citanya teman-teman setelah mengarungi petualangan ini bisa membayangkan yang poin saya tadi sebelumnya gitu, membayangkan ada di situasi tersebut dan apa sih yang akan kita lakukan gitu. Apakah ini kesempatan, ataukah ini ujian gitu, jadi itu yang akan pertanyaan-pertanyaan itu sih. Dan mungkin juga ketiga akan membuka banyak sekali ruang diskusi ya, ruang ngobrol gitu. Bukan cuma saja tentang tema perbedaan agama, tapi juga tema-tema lain ya gitu. Di dalam cerita ada banyak karakter lain yang punya persoalannya sendiri gitu, cinta, konsep cinta secara umum, dan sebagainya tentu saja itu akan jadi hal yang mungkin bisa kita obrolin bareng-bareng setelah menonton akhirat love story. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa nonton film akhirat love story yang akan tayang mulai 2 Desember 2021 di Bioskop Kesayangan Anda. Sampai jumpa di Bioskop.